Anda kembali bersama kami di kabar hari ini. Pemirsa 10 korban longsor di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan dibakamkan secara massal hari ini. Prosesi pemakaman berlangsung di bawah guyuran hujan deras. Meski dalam kondisi sulit, pemakaman terhadap 10 korban longsor di Palangka, Tanah Toraja, tetap dilanjutkan. Keluarga para korban setiap mengiringi proses pemakaman yang dilakukan di kompleks pemakaman Tosirope dan membantu menandu peti jenazah secara bergantian. Para korban dimakamkan dalam satu liang lahat. Begitu tiba di lokasi pemakaman massal, keluarga para korban tak mampu membendung duka mereka. Yang dimakamkan di sini ada 10 korban jiwa. Ada anak-anak satu dan sembilan dewasa. Semua yang dikubur di sini, keluarga di sini semua. Bencana longsor yang total menewaskan 20 orang terjadi pada 13 April lalu menjelang tengah malam waktu setempat. Longsor dipicu hujan deras. Kedua puluh korban yang semula dilaporkan hilang oleh keluarga telah ditemukan seluruhnya. Dan operasi pencarian korban pun dihentikan. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Johnny Banetonapa, TV One mengabarkan.